Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Piala Presiden 2022 antara PSY Semarang vs Arema FC serta Head-to-head dan PDC Formasi Pemain dari kedua tim ini Oke, langsung aja kita bahas bos Duel menarik akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2022 antara PSY Semarang vs Arema FC yang dimana pada pertandingan sebelumnya PSY Semarang mampu mengalahkan Bayangkara FC lewat drama babak adu penalti dengan skor akhir 98 sedangkan untuk Arema FC juga mampu mengalahkan Barito Putra lewat babak drama adu penalti dengan skor akhir 54 dari 5 pertemuan terakhir kedua tim ini PSY Semarang terlihat lebih unggul atas Arema FC dengan catan statistik 3 kali menang dan 2 kali hasil imbang atas Arema FC sedangkan Arema FC belum pernah menang sama sekali atas PSY Semarang dan selanjutnya kita akan membahas mengenai perkiraan dengan formasi pemain dari kedua tim ini yang dimana pada pertandingan ini Arema FC akan menggunakan formasi 4-3-3 dengan posisi keeper akan diisi oleh Adilson Marina sedangkan posisi pemain belakang akan diisi oleh Ahmad Vigo Rizky Dwi, Bagas Adi dan ada Sergio Silva dan untuk pemain tengah akan diisi oleh Renzi Yamaguchi Evan Dimas Dermono dan ada Adam Ali Setiano dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Irsyad Maulana Dendy Santoso dan ada Abel Kamara Pertandingan ini akan digelar di Stadion Jati di Rizmarang pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di indosiar dan vidi.com sedangkan untuk perkiraan formasi dari PSY Semarang yang dimana pada pertandingan ini akan menggunakan formasi 4-3-3 dengan posisi keeper akan diisi oleh Ray Ridondo sedangkan posisi pemain belakang akan diisi oleh Frendi Saputra, Fredian Wahyu, Wahyu Prasetyo dan ada Ali Sesai dan untuk pemain tengah akan diisi oleh Eka Febri Setiawan Alvendra Dewangga dan ada Jonathan Cantilana dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Taisei Marukawa, Wawan Febrianto dan ada Carlos Fortes lantas siapakah yang akan memenangkan duel ini? PSY Semarang atau RMFC? tulis di komen box Sampai jumpa di video selanjutnya